Kisah Asmara Ardina Rasti Usai putus cinta dengan Eza Gionino, kisah Asmara Ardina Rasti hampir tak terdengar. Melupakan kisah cintanya yang terluka karena kekerasan fisik, kini putri aktris senior Erna Santoso ini membawa kabar bahagia. Wanita bertubuh mungil ini akan segera dinikahi oleh sesama pemain FTV, Ari Dwi Andika. Berita ini dengan cepat menyeruak lantaran video yang beredar di salah satu akun gosip memperlihatkan saat mereka tengah survei lokasi pernikahan. Aku nggak ngapin-ngapin pecahan lagi kalau ketemu langsung. Tiba-tiba kok dalam beberapa bulan ini ketemu ya ngobrol kok langsung, kok bisa ya langsung sepercaya itu hatinya gitu. Buat aku bisa percaya kayak gitu, insya Allah lah semuanya kita balikin lagi gitu. Tapi aku bahagia sih, itu yang paling penting. Karena kenalnya juga baru nggak nyampe 4 bulan, kayaknya 3 bulanan yang lalu, jadi ya baru selama itu, baru sebentar itu sih sebenarnya gitu. Cuma, ya namanya hati kan kalau dibicara nggak butuh batasan waktu gitu. Dan buat aku, oh ini yang orang bilang ngapain dilama-lamain sih, apalagi sih yang ditunggu gitu. Ternyata, oh ternyata ini ya. Pencarian Ardina dengan laki-laki yang memenuhi kriteria sebagai imam berhenti pada sosok pria berstatus duda ini. Kepada sosok Ari, anak penyanyi senior Erna Santoso memantapkan hati. Jalur ta'aruf dipilih untuk melakukan penjajakan. Menyadari usia sudah tak muda lagi, pemain film kelahiran 6 Januari 1986 tak akan menunda lagi. Jika berjalan lancar, akar nikah akan dilangsungkan tanggal 8 Januari 2018 nanti. Sementara itu, pesenetron Zeki Zima telah resmi meminang Lisa Hussein pada tanggal 12 November lalu. Meski sama-sama selebritis, pernikahan mereka jauh dari gembar-gembor. Tak bayang mengetahui jika kisah percintaan mereka yang bertemu di lokasi syuting. Hanya 5 bulan berkenalan, mereka memutuskan melangkah lebih serius. Karenanya hingga kini, suasana bulan madu masih terasa. Saya punya tujuan bukan pacaran. Nggak mau buang-buang waktu, nggak mau banyakin dosa. Maunya tujuannya nikah. Jadi kalau misalnya kita insya Allah dekat, mesti ada tujuan yaitu nikah. Pertama kenal dia emang udah kerasa tuh, ini orang nih beda banget dari yang lain. Apa kulitnya ya? Iya, salah satunya. Terus ini sayang banget nih kalau misalnya disiasiain. Nggak boleh. Kemesraan pasangan muda boleh jadi masih terasa karena pertemuan yang singkat. Wajar jika baru kini mereka berpacaran, justru selama menyandang status suami istri. He took me back to you. Sepertinya, itu kelici? Iya, betul. Klici yang berada di pangkuan dan sedang tidur. Iya. Oh! Halo, pembersama berita. Hai, aku Klaresta. Hai, aku Alvin. Hai, aku Febira. Hai, aku Dewa. Hai, aku Cindy. Dan kami, High Five! Demikianlah suasana workshop yang harus dilakukan High Five Indonesia sebelum syuting dilakukan di studio. Tidak hanya berlatih dialog, tapi juga rekaman suara dan akting. Anggota High Five menyadari pentingnya latihan. Selain agar syuting berjalan lancar, juga untuk membentuk kemistri mereka yang baru bergabung dari hasil audisi. Kenapa kita ada workshop yang satu bulan intens? Karena sebelum dari top five seperti kita adalah top eight. Nah, jadi dari eight kita ke five, itu satu bulan. Nah, dari satu bulan itu gimana caranya kita berlima ini bisa menyatukan kemistri dan juga mungkin Cindy dengan bonekanya. Dan aku juga dengan Chaker Box. Nah, itu semua produk kemistri dan itu kita lakukan dalam satu bulan. Lebih dari itu, menjadi High Five Indonesia adalah hal dan tanggung jawab besar. Supaya dapat memberikan program yang mendidik bagi anak-anak Indonesia. Harapan kita adalah, benar, harapan kita adalah kita menjadi program yang mendidik untuk anak-anak Indonesia. Ya, menghibur juga. Karena sekarang acara anak-anak sudah hampir gak ada malah ya. Jadi kita pengen menjadi role model buat anak-anak di Indonesia. Dengan caranya kita bisa memberikan pendidikan, edukasi semuanya. Dengan caranya juga untuk menyebarluaskan ilmu tentang seni pertunjukan ke anak-anak Indonesia. Karena ini juga yang tampil adalah anak-anak Indonesia juga dan untuk anak-anak Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.